selamat siang anak-anak siang anak yang pernah ke pantai kenjeran atau pantai di luar surabaya kalian pernah kan di pantai apa yang kalian melakukan di pantai membuat istana istana pasir pinggirnya pantai itu banyak pasirnya, kalian bisa membuat istana pasir disitu terus apa lagi naik kapal, terus apa lagi lihat pemandangan pantai di dalam pantai itu kan pinggirnya laut di dalam laut itu banyak bermacam-macam ikan selain ikan apa nak kerang kerang cumi-cumi kepiting terus apa lagi ubur-ubur terus apa lagi ya itu banyak binatang ada di dalam laut di dekatnya pinggirnya laut itu pantai ya itu pasti semua sudah merasakan ke pantai lah burinah mau tanya kerang itu dibuat kerajilan dari bahan apa sih kerang itu alam kenapa kok dari bahan alam karena apa iya diciptakan oleh Tuhan makanya dari alam asli asli dari Tuhan ya karena kerang juga apa makhluk hidup hidup tergolong apa itu hewan hewan pintar lah ini pasti ini kulitnya ya ini kulitnya ya ini kulitnya pasti kalian tahu pernah enggak makan kerang kerang kalau di beda kerang sama pekerja ini dengarkan ini kalau dimakan dengan dengarkan bumbu sayur bayam enak segar tapi disini burinah enggak akan membahas mengenai makanan tapi burinah mengajak kalian membuat kerajinan dari apa ini nak kerajinan dari kerang ya dari kerang ya kalian lihat nah kalian lihat burinah minta apa itu gambarnya kepala kelinci tadi nah di halaman 111 dilihat semua nak halaman 111 dilihat semuanya nah kalian disuruh ya membuat hasil kreasi ini dari kerang ini ditempelkan ini di kepala apa ini kelinci ya jadi nanti kerangnya di taruh dimana dilekatkan dimana ke telinga di telinganya jadi dengarkan ya ini dari apa ini apa ini bahannya di dibaca putra bahannya apa saja yang dibuat kreasi kerang kulit kerang terus bingkai lah bu kan disitu ada bingkai bingkai seperti bingkai bugora iya memang tapi kan sudah jadi iya enggak iya kalau sudah jadi berarti kalian kalian burinah minta kalian kreatif membuat bugora sendiri dengan bahan yang sederhana nanti gampang kalian bisa menghiasnya sebagus mungkin ya ini sebenarnya bisa saja kalian burinah suruh beli bugora ayo nak beli bugora tapi burinah enggak mau kalian burinah minta kalian berkreasi membuat di samping membuat hasil karya dari kulit kerang dan burinah minta kamu membuat bugora sendiri biar tahu bagaimana cara membuat bugora tidak harus dengan kaca kalau karena kaca cepat pecah tapi ini dari mika nah sekarang burinah minta kalian membuat kreasi dari kulit kerang sekarang bahannya keluarkan semuanya bukunya salah satunya bukunya ditaruh di meja yang lainnya dimasukkan biar tidak kena lem menurut pendapatmu kalian membuat kreasi dua yaitu pertama membuat apa dulu ini loh nak bugoranya dulu yang kedua membuat kreasi dari kulit kerang yaitu gambar apa gambar apa kepala ke linci ya burinah minta perwakilan dari kelompoknya maju ke depan sambil membawa hasil kreasi kalian dari hasil kreasi kalian apa burinah mau tanya apa ya kesulitan dan kemudahan dalam membuat ini burinah minta manda kesulitannya yang mana kamu kesulitannya membuat ini itu kesulitannya dari mana kesulitannya bu saya sulit membuat ini yang ininya loh bu yang menempel ininya terserah kalian itu sesuai dengan hati kalian kelompok kalian yang paling sulit adalah membuat apanya kesulitannya membuat menempelkan ini membuat tikora iya membuat menempelkan stick sama menggunting ya ya terus kemudahnya menempelkan wajah kelinci terus sambil menempelkan menempelkan mulutnya mulut mata dan hidung ya itu kemudahnya ya materi hari ini yaitu tadi yaitu membuat kreasi dari kulit gerang dan membuat digorannya terlebih dahulu anak-anak di bumi ini banyak bahan alam yang dapat digunakan untuk keterapilan ya banyak sekali seperti daun-daun yang berjatuhan dulu pernah burina dikelat dua hari untuk membuat apa kreasi dari daun kering yang di kalau daun kering kan kalau sudah kering kan patah ya enggak lah bagaimana supaya bisa supaya tidak patah untuk dibuat hiasan dibuat rumah dibuat tempat tisu burina membuat tiga ya di kantor dignas membuat tiga perwakilan dari sekolah itu itu ada bahan kimia untuk melunakan daun itu jadi supaya bisa dibuat apa itu celengan dari rumah bentuk rumah celengan terus tempat tisu dan daun apa membuat bunga dari daun-daunan itu ya itu jadi anak-anak kesimpulannya apa yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan dapat dipergunakan oleh manusia bahwa itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keterampilan keterampilan bisa untuk mencari menghasilkan uang sudah laburina akhiri sampai disini materi hari ini besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain selamat siang anak-anak iya selamat menikmati selamat menikmati